Jadi anak-anak bisa diulang bahwa yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu dapat diartikan bahwa kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kemudian orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut sebagai konsumen. Kegiatan ekonomi yang pertama. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Apa kegiatan distribusi? Adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Maka guna mendukung lancaran tersebut diperlukan sarana transportasi. Kegiatan yang ketiga adalah konsumsi. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Ini kalau kita melakukan pengurangan nilai suatu barang dengan membeli, kita disebut konsumen. Nah, bagaimana kita, proses konsumsinya di mana? Ya, ketika barang itu sudah kita pakai, maka nilainya akan berkurang. Itu yang disebut sebagai konsumsi. Jadi, pada dasarnya dalam perekonomian perlu diperhatikan ada tiga hal. Yang pertama adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Selesai ya, itu aja.